Tengah pasukan dari sebuah unit militer Israel yang ditempatkan di Gaza menolak bertugas. Kondisi ini terjadi setelah dua perwira mereka dipecat. Kabar ini dilaporkan oleh Surat Kabar Israel Yediot Ah Ronot pada Senin 27 November 2023. Dikatakan pasukan sebuah unit militer ionis diterjunkan untuk menghadapi Hamas saat puncak operasi darat di Gaza. Namun pasukan tersebut tak mendapatkan senjata dukungan artileri. Masalah ini menyebabkan pasukan unit militer Israel itu mundur dari lokasi peperangan. Masalahnya mereka mengaku mendapat serbuan hebat pasukan Hamas lantaran tak memiliki senjata. Setelah mundurnya pasukan Israel tersebut, pejabat angkatan bersenjata rezim ionis memecat komandan brigade dan deputinya. Sehingga hal ini memicu protes sanggota unit militer tersebut. Setelah itu setengah pasukan unit tempur rezim ionis memutuskan untuk meninggalkan tempat bertugas mereka. Tetapi para pejabat tinggi angkatan bersenjata rezim ionis mengklaim pasukan dari unit-unit tempur lain sudah didatangkan untuk memenuhi kekosongan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!